Semula tuntutan dari Jaksa adalah kurungan 12 tahun penjara. Namun pada faktanya dalam sidang hari ini 15 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk memfonis Richard Eliezer Puduhang Lumio dengan pidana 1,5 tahun penjara. Sudahkah ini sesuai dengan harapan atau masih ada upaya lain yang coba dilakukan oleh tim penasihat hukum? Saat ini saya sudah bersama dengan koordinator tim penasihat hukum Richard Eliezer Roni Talapesi. Anda tadi setelah proses sidang Bang, tampak cukup emosional. Apa yang terpikir, apa yang terasa saat itu? Iya Mas Tifal, bagaimana perjuangan kita dari awal mendampingi Richard Eliezer, melihat perjuangan Richard Eliezer bagaimana dia berani kemudian bangkit, melawan rasa ketakutan. Kami terharu tadi Mas Tifal terkait dengan putusan dari Majelis Hakim. Proses ini kan proses yang cukup panjang, melelakan, menguras energi banyak orang. Dan ketika putusan pengadilan tadi dari Majelis Hakim, kami berterima kasih bahwa sejarah mencatat, di dalam peledoi kami kami mensampaikan bahwa sejarah mencatat, bahwa keadilan itu ada untuk orang kecil. Hari ini itu terbukti Mas Tifal, bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Proses persidangan yang sudah berjalan, 4 bulan ini kami berterima kasih kepada para pihak, kemudian kepada jaksa penuntut umum, rekan jaksa penuntut umum. Di dalam persidangan kita berbeda pandangan, tentu itu hal yang wajar. Dan terkait dengan tuntutan kami hormati, kami hargai. Tetapi sekali lagi, hari ini sudah hari di mana keputusan dari Majelis Hakim, kita semua menghormati keputusan Majelis Hakim. Dari pertimbangan yang tadi disampaikan, ada status sebagai jatuh sekolah beleter, mengabulkan ikat sebagai jatuh sekolah beleter, kemudian terkait dengan amikus kurai dari rekan-rekan aliansi akademisi Indonesia, dari ICGA, dari dukungan dari publik yang mengirimkan amikus kurai. Kemudian, dimaafkan di catai laser dari orang tua dari Almarhum Yusua, itu merupakan hal yang baik untuk di catai laser. Di dalam, kalau kita lihat tadi, di dalam putusan Majelis Hakim menjadi pertimbangan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa proses persidangan hari ini putusan, itu putusan yang mewakili rasa keadilan, mewakili keadilan untuk keadilan orang kecil. Dan kepada para pihak juga yang sudah menjaga keamanan, pori, kemudian dari pihak pengadilan, semuanya berjalan, semuanya tertib kondusif dan semuanya berjalan lancar. Tadi setelah putusan, ada reaksi emosional juga yang ditunjukkan oleh Richard. Setelah itu, Richard ngomong apa ke Abang atau mungkin ke tim penasihat hukum? Tadi dia peluk saya, dia cuma sampaikan, Bang, terima kasih. Abang, makasih ya. Oke. Berarti sudah sesuai lah ya dengan harapan, atau jangan-jangan nanti setelah ini mau coba langkah hukum berikutnya agar bebas? Kalau kami saat ini, kami berdiskusi bahwa kami sesuai dengan target kami tim penasihat hukum, bahwa Richard Eliezer paling ringan dari terdakwa yang lainnya, sesuai dengan undang-undang peninggungan saksi dan korban, kemudian dia bisa kembali berdinas dan bekerja, harapannya juga seperti itu. Dan tadi sebelum persidangan sudah disampaikan bahwa tidak muluk-muluk, Richard Eliezer akan ikhlas atas putusan hari ini. Dan tadi kalau putusan majelis hakim seperti ini, kami dari tim penasihat hukum tadi berdiskusi untuk saat ini kami terima. Tapi nanti ke berikutnya, nanti kita akan mendiskusi lagi. Ini kan orang tua Eliezer bersama dengan abang juga ya. Ini mumpung lagi di depan kamera, karena abang juga ikut berjuang membantu Eliezer sampai di titik satu setengah tahun fonis dari pihak pengadilan. Ada yang mau disampaikan untuk keluarga, Pak? Ya, buat Bu Ina, Pak Opo, bahwa Tuhan Yesus nggak tidur. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Roni Telapesi, kami hargai Anda sudah memeluangkan waktu bersama kami di Kompas TV kali ini. Intinya tadi bahwa tidak ada upaya lain menerima, begitu ya bang ya, menerima proses hukum ataupun juga fonis yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan atas putusan satu setengah tahun pidana bagi Richard Eliezer Pudihang Lumio dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nobri Asya Yosua Kota Barat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, Jakarta. Terima kasih.